Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku sudah berkomunikasi dengan DPR terkait masih tertundanya proses uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. Pramono yakin pimpinan KPK akan terpilih sebelum Desember mendatang. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan terkait belum dilakukannya uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK di DPR. Pemerintah menegaskan tidak akan mengintervensi proses di DPR, namun jika dari 5 kuota pimpinan KPK hanya 4 yang terpilih, maka pemerintah tidak akan tinggal diam. Menurut Pramono dari komunikasi dengan pihak DPR sudah dibicarakan sejumlah hal yang bisa menjadi titik temu kedua pihak. Saya berkeyakinan DPR akan memilih pada waktunya. Kebetulan tadi malam dan juga tadi pagi kami berkomunikasi dengan teman-teman di Parlemen. Mereka memang masih ada perbedaan pandangan di antara fraksi-fraksi yang ada. Kalau memang tidak ada titik temu, ya kita carikan titik temu berapa yang mau dipilih, berapa yang diputuskan. Dan saya meyakini bahwa ini akan ada keputusan sebelum Desember. Terima kasih telah menonton!